Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama kami di podcast kelompok 12. Di sini aku tidak sendiri, di sini ada teman-teman dari para medik angkatan 57. Sebelumnya untuk teman-teman boleh perkenalan diri terlebih dahulu, biar kita saling kenal. Terakhir, perkenalkan nama saya Syarifah Aini. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai moderator yang akan menampingi pada podcast kali ini. Untuk tema podcast kita pada kali ini, itu mengarah ke peraturan daerah yang mengatur tentang praktek kerja para medik veteriner. Pada podcast sebelumnya kan kita sudah membahas apa sih itu para medik veteriner. Nah, sekarang kita akan mengatur apa ada peraturan yang mengatur kerjanya para medik. Sebelum masuk ke tema, kita masuk dulu nih, apa sih itu peraturan daerah? Kalau menurut aku sendiri itu peraturan daerah salah satu peraturan perundangan tingkat daerah yang dipentuk oleh kepala daerah, baik daerah provinsi maupun daerah kebupatan atau kota. Kalau menurut sepengetahuan saya itu, peraturan daerah, kebupatan atau kota adalah peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan persetujuan bersama dengan bupati atau wali kota. Kalau menurut aku sih, peraturan daerah atau PERDA adalah peraturan perundangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah. Nah, dapat diketahui itu ya peraturan daerah yang mengatur di daerah setempat. Nah, selanjutnya itu setelah kita mengataui sih apa sih itu peraturan daerah. Masuk lagi nih kita menyinggung lagi nih kita ke tema peraturan daerah yang mengatur kerja paramedic veterinia. Pada peraturan daerah, yang disebut dengan peraturan daerah, adakah peraturan yang mengatur hubungan dengan dunia kerja paramedic veterinia itu sih? Kalau menurut aku sendiri sih, pasti di setiap daerah itu ada PERDA masing-masing untuk pengaturan kerja dari paramedic veterinia. Contohnya itu dari peraturan daerah Kota Madiun nomor 9 tahun 2018 tentang izin penyelenggaraan pelayanan jasa medik veterinia. Ya betul, seperti yang dikatakan Intan, untuk peraturan daerah itu di setempat itu memiliki peraturan daerah peramedic veterinia berbeda-beda ya. Untuk salah satu contohnya itu peraturan daerah Kabupaten Sukabomi yaitu PERDA nomor 30 tahun 2012 tentang retribusi rumah potong hewan. Lalu juga ada PERDA nomor 2 tahun 2019 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Lalu ada PERDA nomor 6 tahun 2013 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah berupa laboratorium lingkungan dan laboratorium kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veterinia. Betul banget menurut Intan dan Ritki, setiap daerah itu pasti memiliki peraturan yang berbeda-beda. Nah, contoh dari peraturan daerah itu ada dari Wali Kota Belitar nomor 41 tahun 2020 tentang otoritas veteriner tingkat daerah dan perizinan pelayanan jasa medik veteriner. Nah, berarti ada nih peraturan yang menguntur dunia kerja peramedic veteriner. Ya, yang disebutkan teman-teman tadi yang contohnya dari Blitar, peraturan daerah dari Sepabomi dan dari Marion. Setelah kita mengetahui peraturan daerah, selanjutnya itu apa sih tugas dan fungsi dari otoritas veteriner kamupateran atau kota itu? Kalau dari aku, otoritas veteriner itu berwenang untuk mampil putusan tertinggi yang bersifat teknis untuk kesehatan hewanya. Lalu, berdasarkan dari peraturan daerah Bupat Karo itu, untuk tugas dan fungsi otoritas veteriner dan kebupatnya itu merupakan tugas dan fungsi pemenang dalam penyelenggaraan kesehatan hewan. Mengikuti penetapan analisis resiko penyakit hewan terhadap hewan dan produk hewan, lalu pemberian rekomendasi pemasukan dan pengeluaran hewan, bibit, benih, produk hewan, serta obat hewan antar kebupatnya Karo. Otoritas veteriner ini mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan melaksanakan kebijakan dalam penyelenggaraan kesehatan hewan, serta otoritas veteriner ini berwenang mengambil keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan veteriner daerah. Nah, udah pernah tau kan apa sih itu tugas dan fungsi dari otoritas veteriner? Nah, akhir nih setelah kita udah tau tugas dan fungsinya, pasti ada dong jenis-jenis pelayanan jasa medik veteriner. Apa aja sih jenis-jenis pelayanan jasa medik veteriner itu? Kalau dari aku tuh, jenis atau pelayanan jasa medik veterinernya itu salah satunya adalah pemberian diagnosa dan prognosis penyakit hewan. Di mana pemberian diagnosa dan prognosis penyakit hewan ini dapat dilakukan secara klinis, patologis, laboratoris, forensik, atau epidemiologi. Lalu, menurut dari Peraturan Kota Belitar 1941 tahun 2020 tentang otoritas veteriner itu, Untuk jenis pelayanan jasa medik veteriner itu salah satunya tindakan transaksi terapotik yang dimana meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan pelayanan medik reproduksi. Untuk pelayanan jasa medik veteriner ini dapat dilakukan terhadap hewan terrestrial, satwa liar, dan hewan akuatik, terserta termasuk produknya. Nah, salah satu jasa pelayanan jasa medik veteriner ini yaitu konsultasi kesehatan hewan dan pendidikan klien atau masyarakat Yang meliputi penerapan manajemen kesehatan hewan, penerapan kesehatan masyarakat veteriner, penerapan kesejahteraan hewan, penerapan sistem keamanan pakan, penggunaan obat keras, penggunaan obat bebas terbatas, penerapan biosecurity, dan yang terakhir itu penerapan biosepti. Nah, sudah ada tiga jenis pelayanan jasa medik veteriner. Sepertinya untuk podcast kita kali ini cukup sekian dari kami. Mungkin waktunya sudah cukup lama juga, dan sudah mencapuk semuanya. Mungkin dari saya moderator, pamit undur diri, bertemu kembali di podcast selanjutnya. Saya Rifa Aimi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.